Intro Dan buatlah anak-anakmu siap untuk bertobat dan menerima hukuman Aku janji mereka tidak akan kehilangan nyawanya Tapi mereka harus meninggalkan semua keangkuhan mereka Jika hal ini bisa diterima, maka pertempuran bisa dihindari Balsu Dewa Akulah penguasa yang sah di Indra Prasta, bukan Raja Apapun yang kau katakan disini, aku tidak akan mengembalikan Indra Prasta Dan, selama Pandawa bukan penguasa dari Indra Prasta Mereka tidak punya hak melawan siapapun Basu Dewa Setiap orang memiliki hak untuk melawan ketidakadilan Pangeran Hanya kemurahan hati para Pandawa saja mereka belum memulai pertempurannya denganmu sampai sekarang Mereka menghormati yang mulia Raja di setiap keputusannya Sebenarnya Akhir dari sebuah negara Bisa dipastikan dari hal yang sangat awal Sebuah pohon Margosa Tidak akan pernah menghasilkan mangga Yang mulia Raja Bahkan bila pertempurannya dimulai hari ini juga Seperti saat Raja Pandu meninggal di hutan tempat pengasingannya Demikian pula anak-anaknya Akan tiba di Hastinapura Andai saja kau mengumumkan Bahwa Pangeran Yudhistira Menjadi putra mahkota pada hari itu Maka semua ini tidak akan terjadi Tapi kau tidak bisa mengatasi keterikatanmu sendiri Dengan tahta kerajaan Bahasa apa Bahasa apa yang sudah Kau gunakan itu bahsu dewa Apakah kau datang untuk menawarkan sebuah perdamaian Atau untuk menyatakan pertempuran Raja Gandhara Hanya dia yang diuntungkan dari kebohongan Yang menganggap kebenaran sebagai penghinaan Tapi yang sebenarnya bahsu dewa adalah Hanya anak raja yang seharusnya menjadi raja Tapi kau adalah seorang raja sementara saja yang mulia Bukankah sebenarnya Penobatanmu sebagai seorang raja tidaklah pernah terjadi Jadi bagaimana bisa Anak-anakmu memiliki hak untuk bertahta Tapi sebenarnya Apa gunanya kita Menggali-gali masa lalu yang telah berlalu Benarkan yang mulia Basu dewa Kebenaran itu adalah Bahwa pada akhir permainan dari dadu waktu itu Para Pandawa telah menerima Bahwa mereka akan hidup dalam persembunyian Selama satu tahun Tapi sebelum menyelesaikan satu tahun itu Duryudana Telah menemukan Arjuna Dan kami siap Untuk membebaskan para Pandawa Dari pengasian mereka Hanya jika Mereka melupakan Ide pertempuran Bahkan berdosa di tempat suci pun Tidak mengubah dosa menjadi perbuatan baik raja Gandara Permainan dadu itu sama sekali tidak sah Jadi hasilnya tidak ada artinya Masu dewa Bukankah saudara Yudhistira Mempertaruhkan semua miliknya Termasuk saudaranya Istrinya dan dirinya Secara sukarela Tanpa tekanan dari siapapun Jadi bagaimana mungkin Itu melanggar hukum Masu dewa Dengan mencoba untuk membuka Pakaian wanita di pengadilan ini Maka kau telah mengubah semua itu Menjadi hal yang melanggar hukum Pangeran Tidak pernah ada orang yang bertanya Buah apakah yang telah meracuni tubuh Seluruh makanan pun Dianggap sudah beracun Bahkan aku pun dilucuti saat berada Di Istana Indra Prasta Apa kau melupakan itu Masu dewa Bila benar kau dilucuti pada saat ada di sana Lalu kenapa kau tidak menyatakan perang pada saat itu Pangeran Kenapa kau malah bersekongkol Untuk membuka pakaian wanita di pengadilan Saat melakukan permainan dadu Yang sebenarnya adalah Karena kau tidak mampu melawan mereka Basu dewa Bahkan saat itu Bisma yang agung Hadir pada permainan dadu Bersama Dengan guru drona Apakah mereka juga berdosa Mereka juga berdosa Ketika seluruh rumah runtuh Penjaga gerbang tidak bisa hanya menahan pintunya saja Raja Gandhara Ketika seseorang melakukan kejahatan terhadap masyarakat Termasuk pula kejahatan terhadap kemanusiaan Maka dengan hanya melindungi kewajibanmu sendiri Maka hasilnya adalah bencana Aku tidak bisa mendukung kewajiban Menurutku sangat aneh itu Ini bukan waktunya untuk terus melakukan perdebatan Sekarang kita harus konsentrasi Berusaha untuk mencegah pertempuran besar terjadi Untuk itulah aku datang sebagai utusan perdamaian Perdana Menteri Pesan yang kau bawa itu Tidak dapat diterima Jika dia meninggalkan pengadilan ini sekarang juga yang mulia Aku akan bertemu dengannya lagi di medan pertempuran Terima kasih telah menonton!